Mau nyobain apa lagi nih? Masih di setiap budi yuk! Nah, ada nih rakus pang alias roti kukus dan pangga. Buat penyuka coklat, mantep nih kalau kesini. Ini dijamin meremelek deh roti kukus pandan topping coklatnya. Jadi setelah ditambahkan topping pilihan di roti, langsung dikukus. Tunggu sebentar, kemudian disajikan dalam moda kertas yang steril. Soal harga, 15 ribu rupiah aja. Penceh dong! Aku tadi pilih yang Ovo Maltin sama yang Cheese. Dan dia juga masih pakai susu coklat. Jadi pas banget kombinasinya, ada gurinya dan dia pakai butter. Masih muat satu lagi menu jajadannya di perut? Yaudah, ini nih udah gak asing lagi nih, takoyaki. Si bulat-bulat gurih khas jajanan Jepang. Nah, ini cocok banget loh buat sore-sore kayak gini. Dibuat dari tepung yang dicairkan dan isinya potongan gurita plus disiram saus manis gurih khas Jepang. Selain isi gurita, ada juga takoyaki lembut isi craft steak, udang, dan salmon. Nah, kalau udah matang saus, mayonis, dan katsuobushi-nya atau serutan daging ikan, ini bakalan jadi topping akhir nih. Mampu masih hangat kudis, langsung kita sikat. Ini kulit ikan yang bener-bener bikin gurih, terus dia juga dalamnya ada lobster-nya, ada sosis-nya. Terus rasanya gurih, apalagi dia tambahin pakai mayonis sama saus-nya. Gimana? Perut kenyang, kayaknya ngantuk melanda ya. Nah, buat budis yang mau mampir, kawasan jajanan setiaburi kuningan Jakarta-Sultan ini buka dari pukul 10 pagi sampai jam 5 sore. Beruang ke sana, oke?